Jadi kalau main badminton itu cemes-cemesannya gampang. Ya bentar lagi tunggu aja jangan ke mana-mana ya. Baik kita mulai hadirin sekalian. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiye'na wa maulana muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladzina amanu attaquu allaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika maastatatu. Abu'u laka binirmatika alaya wa abu'u bidhanbi faaghfirli. Fa'innahu la yaghfiru al-dhunuba illa anta. Amsayna ala fitratil islam. Wa ala kalima til ikhlas. Wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala milati abina ibrahima hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Wa rizqan tayyibah. Wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'an lamtana. Wa zidna ilman wa hudan wa tawfiqan amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian ibu-ibu dan bapak-bapak jama'ah pengajian Masjid Al-Hasbi Kauman Batur Banjarnegara. Yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kepada pemirsa Madani TV dimanapun anda berada. Puji dan syukur Alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Atas limpahan berbagai macam ni'mat yang Allah berikan kepada kita. Dan satu yang wajib kita mengerti bahwasannya syukur yang kita haturkan kepada Allah Diucapkan oleh para ulamak Muthbitun ni'am Syukur itu menjadikan ni'mat itu oleh Allah dilanggengkan. Jadi apabila panjenengan mendapatkan ni'mat, rumah tangga, pasangan, anak, harta, kesehatan, kesempatan, kenikmatan. Apabila panjenengan ingin ni'mat itu oleh Allah dilanggengkan. Maka cara agar ni'mat itu oleh Allah tidak dicabut. Adalah panjenengan mensyukuri ni'mat itu dengan syukur yang benar. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan Kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama Nabi Besar, Nabi Agung, An-Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh diantara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah menjalankan tuntunan, memperjuangkan sunnah dan mendakwahkan sunnahnya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian tanpa berpanjang lebar lagi Ini hadiah buat antum Saya gitu, kalau ada orang jahat sama saya, saya kasih baik-baik Ambil, hadiah buat antum Ini bukti bahwa dia jahat sama saya Ambil Jazakallah khair ya Ustaz Balik ya jolali Kita langsung saja di malam hari ini karena materi kita panjang Ini materi aslinya Ini materi untuk daurah Daurah itu kalau bahasa Indonesianya seminar Jadi panjang, lebar, dan harus detail Kalau kemudian kita dalam majelis semacam ini Maka hadirin yang datang di majelis kutu siap Majelisnya bakal panjang Siap? Siap sambil ngantuk Siap? Ini bakal panjang ini, serius Maka panjang dengan duduknya mulai sekarang Dienak-enak Wis, duduk yang enak banget Tidak usah kemudian duduk sih ngempet keringgingen Kesemutan Pokok duduknya yang enak Karena insya Allah majelis kita malam hari ini bakal Bakal panjang Dan insya Allah mudah-mudahan Apa yang akan kita sampaikan oleh Allah dijadikan materi yang bermanfaat dan menghasilkan amal yang baik Amin Ya Rabbal Alamin Apa materi kita? Materi ini saya ambilkan dari kitab Yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi Hujjatul Islam Abu Hamid Rahimahullahu ta'ala Rahmatan Wasi'ah Atau yang gampangnya kita bilang Al-Imam Al-Ghazali Dan kitab yang akan kita sampaikan ini Adalah kitab yang ditulis terakhir kali sebelum Al-Imam Al-Ghazali meninggal dunia Dan kitab ini disepakati oleh para ulama Kitab yang patut untuk dibaca dan diamalkan isinya Jadi saya sampaikan kadang-kadang sebagian diantara komunitas kaum muslimin Itu nampaknya Kalau dengar Imam Ghazali itu kayaknya Loh kok Imam Ghazali sih? Nah gitu loh Padahal beliau itu adalah seorang ulama Ahlu sunnah wal jama'ah Yang ilmunya diakui Yang ilmunya apa? Diakui Sampai kitab-kitab beliau itu dijadikan pegangan sampai hari ini oleh ahlu sunnah wal jama'ah sedunia Nah kitabnya apa judulnya? Judul dari kitab itu adalah Min hajul abidina ilal jannah Petunjuk untuk orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah untuk menuju syurga Jadi judul kitabnya Min hajul abidin Nah di dalam kitab itu hadirin Ada satu pembahasan yang cukup menarik Yaitu pembahasan tentang penghalang-penghalang sampai kepada Allah Jadi semua diantara kita ini kan kepingin sampai kepada Allah Dalam keadaan Allah rizu Dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni Dalam keadaan amal ibadah kita oleh Allah diterima Dalam keadaan kita kelak itu oleh Allah dipandang dengan pandangan rahmatnya Tapi dari semua keinginan itu ternyata ada penghalang Ada penghalang yang namanya Awakib al-ilm Dari segi ilmu Tak punya ilmu mau ketemu Allah bagaimana Ada penghalang dari Ashubuhati wasshahawat Shubhat dan shahwat Shubhat obatnya ilmu Shahwat obatnya taqwa Saya ulang Shubhat obatnya apa? Ilmu Kalau shahwat obatnya apa? Taqwa Dan salah satu yang menarik diantara halangan-halangan seorang hamba berjumpa dengan Allah Itu dibilang oleh Al-Imam Al-Ghazali Halangan Ar-Rizq Halangan apa? Ar-Rizq Rezeki Banyak orang ingin berjumpa dengan Allah Tapi masih pusing mikir rezeki Ngeluh Diajak sholat zuhur jamaah Toko ini ya apa? Diajak sholat subuh jamaah Tidak bisa Sudah di sawah Panen kentang Diajak untuk sedekah Oh tidak bisa Kebutuhan masih Banyak Jadi salah satu diantara yang menjadi penghalang seorang hamba berjumpa dengan Allah Itu ketika dia belum memahami konsep rezeki dengan benar Nah sekarang itu yang mau kita bahas disini Maka Al-Imam Al-Ghazali Dia dapat rezeki Bayangin Sedekah Mengeluarkan uang Tapi ternyata itu adalah cara untuk narik Rezeki Seperti orang mancing Tahu orang mancing? Umpannya apa? Cacing Dapetnya Ikan Ada orang mancing Umpan ikan Dapet cacing Kan tidak ada Nah Ibarat itu Itu cara mendapatkan Ada yang dengan cara syukur La insya kertum La azidannakum Ada yang dengan cara Qana'ah Nah Kita tidak bahas itu Yang kita bahas adalah Pembagian rezeki yang Allah berikan kepada hambanya Yang insya Allah hadirin Kalau hadirin semuanya serius Pulang dari majelis ini Tidak perlu ngeluh mikir rezeki Biarin jalan aja Yang penting Ibadah yang baik Ikhtiar yang cukup Doa yang banyak Selesai Yang penting apa? Ibadahnya yang Baik Yang kedua Ikhtiarnya Secukupnya saja Gak usah ngoyo Karena panjenengan Allah ciptakan di dunia Bukan untuk cari uang Panjenengan Allah ciptakan di dunia Untuk apa? Ibadah Ustadz cari uang itu ibadah Iya Alasan Alasan aja itu Walaupun benar Nanti kita jelaskan Tapi yang ketiga Doa sebanyak Banyaknya Nah Maka hadirin sekalian Insya Allah setelah pulang dari sini Nanti panjenengan akan Oh ternyata begitu Oh ternyata Tidak perlu ngoyo Ngoyo itu apa? Faham ya? Tidak perlu Pertentangan urusan Rezeki Nah insya Allah Nah insya Allah begitu Nah maka sekarang begini Kenapa rezeki itu Tidak perlu dipikir Belas Sama sekali Tidak usah dipikir Tapi ingat Tidak dipikir disini Maksudnya Tidak mikir Bagaimana dapetnya Ya apa caranya Muter uang Bukan itu Maksudnya apa? Jangan dirisaukan Jangan dirisaukan Jangan anda posing Gara-gara Rezeki Apalagi Tidak berani Nikah Gara-gara Duit Ada disini Bujang sari Apa? Bujang sari itu apa? Jadi orang Arab itu Mengatakan Nama itu Mencerminkan Yang diberi nama Kalau namanya Bujang sari Saya takut Banyak bujangan Disini Betul Lu kan Mana salah satunya Ustaz Kenapa tidak Menikah ustaz Bukan tidak Belum Kenapa belum? Amin Ya Rabbal Alamin Mudah-mudahan Segera dikasih jodoh Yang soliha Cantik Hafizah Al-Quran Kaya raya Sabar Ahli ibadah Pengertian Kalau ada Buat anak aja No No Sudah Lanjut Sekarang pertanyaan Hadirin Kenapa Panjenengan Tidak perlu Posing Masalah rezeki Jawabannya Ada tiga Jawabannya berapa? Ada tiga Jawaban yang pertama Ada jaminan Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bahwa selama panjenengan Masih hidup Artinya rezeki panjenengan Masih ada Siapa yang jamin? Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sementara apa yang disabdakan Oleh Rasulullah Itu wahyu Betul tidak? Wama yang diku'anil hawa In huwa illa wahyun Yuha Tidak pernah ngomong Kanjeng Nabi itu Karena hawa nafsu Tapi ngomongnya Karena apa? Wahyu Apa yang Rasulullah Sabdakan? Artinya Kalau panjenengan Masih hidup Berarti jatah Rezeki panjenengan Masih Ada Apa arti yang lain? Kalau jatahnya Sudah habis Panjenengan Pasti apa? Pasti apa? Salah saya pindah alam Kuburan Berarti Tidak usah khawatir Selama nafas Masih Ya berarti Jatah rezeki Masih ada Saya baca hadithnya Rasulullah Sallallahu alaihi Wa alihi Wa sahbihi Wa salam Bersabda Jangan kalian Menganggap Rezeki itu Datangnya telat Jangan Karena rezeki itu Pasti datang Kepada orang yang Tepat Di waktu yang Tepat Dengan Takaran Yang tepat Telung Tidak usah bingung Rezeki itu Akan datang Kepada orang yang Tepat Artinya apa? Milik saya Tidak mungkin Panjenengan makan Dan kalau itu Jatah rezeki Panjenengan Tidak mungkin Masuk ke mulut saya Wess Tidak usah bingung Karena yang bagi-bagi Rezeki bukan Tukang pos yang Kadang-kadang Salah alamat Tapi yang bagi Rezeki Allah Melalui siapa? Malaikat Panjenengan Mau singitan Dimana Dapet Sampai kemudian As-Syeikh Al-Mutawalli As-Sya'arawi Mengatakan Kalau Panjenengan Tidak tahu Dimana Letak Rezeki Panjenengan Jangan khawatir Rezeki Panjenengan Tahu Alamat Rumah Panjenengan Tidak usah Ruat Maka nomor Satu Dia akan Datang Pada orang Yang Tepat Maka Tidak usah Bingung Duitku Dicolong Ya berarti Guntuk duitmu Lo kok Repot Wuh Tidak usah Saya takut Menyinggung Ngantum Tidak enak Sudah makan Tidak usah Bingung Itu nomor satu Dia akan Datang pada Orang yang Tepat Nomor dua Di waktu Yang Pas Jadi Tidak ada Ceritanya Oh Biar pas Cilik Durung Oleh Dike Nopast Tue Dak Enak Cerita Rezeki Itu Allah Sudah Takar SD Mu Rezekinya Sekian Kamu SMP Rezekimu Sekian Kamu Nikah Punya Anak Empat Rezekimu Sekian Kamu Nikah Nanti Akan Mendapatkan Itu Waktunya Pas Maka Rasul bilang Jangan Menganggap Rezekiku Telat Jangan Yang Ketiga Akan Allah Berikan Dengan Takaran Yang Pas Nah Sudah Maka Rasulullah Mengatakan Fa Innahu Lam Yakun Liyamuta Abdun Hatta Yablugu Akhiru Rizqihilah Karena Karena Apa Kata Rasulullah Tidak Mungkin Satupun Diantara Manusia Meninggal Kecuali Telah Sampai Kepadanya Titik Terakhir Rezekinya Coba Rasul Mengatakan Tidak Mungkin Seorang Pun Meninggal Kecuali Jatah Rezeki Terakhirnya Dia Sudah Sampai Kepadanya Kita Kasih Cerita Ini Cerita Kisah Nyata Di Daerah Saudi Arabia Diceritakan Oleh As-Syeikh Salih Ibn Awad Al-Maghamisi Hafizhullah Ta'ala Beliau Baru Saja Diganti Sebelumnya Beliau Ini Imam Dan Khatib Masjid Kuba Tahu Ya Kalau Panjangan Umrah Kemudian 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 Madinah Kan Mesti Ada Sunnah Sholat Ke Masjid Kuba Kira-kira Berapa kilo Dua atau Lima kilometer Dari Nabawi Masjidnya warna putih Masjid Kuba Itu beliau Imam dan Khatib Beliau Cerita Begini Saya Kalau ada Kamera Gini Sensitive Terus Mandek Skadung Gaya Mandek Beliau Cerita Begini Dulu Waktu Saya Kecil Di kampung Di kampung Saya Itu Ada Sumur Tua Sumur Tua Yang Sumur Itu Dalam Banget Apabila Ada Orang Tercebur Kedalam Sumur Itu Maka Tidak Akan Selamat Kecuali Pasti Mati Mati Sudah Karena Sumur Tua Sempit Dan Dalam Lebih Lagi Itu Sumur Tidak Terletak Di Jalannya Manusia Rotok Nyempel Lato Maka Kalau Ada Orang Masuk Kedalamnya Tidak Ada Yang Bisa Nolong Tidak Ada Orang Tau Eh Ternyata Suatu Hari Ada Seorang Laki-laki Kecebur Di sumur Itu Apa Yang Terjadi Allah Kirimkan Satu Orang Kesasar Kesasar Itu Bahasa Indonesianya Apa Dola Lah Tersesat Yang Biasanya Sumur Itu Tidak Pernah Dilewatin Orang Ketika Ada Orang Kecebur Di Dalamnya Allah Kirim Satu Orang Yang Tersesat Akhirnya Lewat Di Tempat Sumur Itu Dan Dia Mendengarkan Ada Orang Teriak Teriak Apa Teriakannya Najdah 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 Itu Kalau Bahasa Baturnya Itu Tolong 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 Orang Ini Denger Akhirnya Dia Cari Sumber Suara Ternyata Ada Sumur Karena Dia Panik Dia Panggil Warga Ada Orang Perlu Kita Tolong Dia Kecebur Di Sumur Akhirnya Warga Dateng Dengan Segenap Cara Dilemparkan Kedalamnya Tali Ditarik Pelan-pelan Akhirnya Yang Biasanya Orang Kecebur Pasti Mati Dia Selamat Orang Di kampung Itu Kaget Terus Biasa Kalau Habis Kalau Habis Ada Orang Kecelakaan Jatuh Segala Macem Kan Sama Warga Yang Nolong Dikasih Minum Ditanya Mau Minum Biar Tidak Pegang Jantungmu Biar Tidak 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 Minum Minta Apa Dibilang Sama Dia Finjan Minelaban Secangkir Susu Nyalate Siapa yang Buatin Coba Cek Kalau Tidak Percaya Ayo Oleh Bahan Ada Tisunya Coba Kamera Di Zoom Lihat Ini Masjid Al-Hasbi Kauman Batur Banjar Negara Ngasih Minum Ustadz Teh Ada Kecampuran Tisu Selamat Kok Saya Tidak Baik Tidak Cerita No TV Eh Sudah Sudah Apa yang terjadi Dia minta Segelas Susu Dikasih Sama orang kampung Coba Ambilin Biar dia tenang Dia ambilin Secangkir Susu Setelah Dia minum Susu itu Sampai Habis Tenang Orang kampung Tanya Mas Ini jalan Tidak ada Orang lewat Kok Anda Anda Bisa Nyasar Ke jalan Ini Sampai Kecebur Sumur Ini Apa Ceritanya Cerita Dia Tadi saya lewat Sini Itu ada Keperluan Dan Sampai Di tempat Ini Saya tidak tahu Kalau ada Lubang Sumur Karena sudah Sumur Tua Saya loncat 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 Nyebur Nah ketika Dia cerita Loncat 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 Nyebur Dipraktekkan Loncat Betulan Jum 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 Masuk Sumur Yang kedua Kalinya Orang kampung Bilang Lihat orang Bodoh Ini katanya Akhirnya Diikhtiarkan Diangkat Lagi Kok Tidak ada Suara Dilemparkan Tali Kok Tidak Ditarik Akhirnya Turun Satu Orang Dilihat Ternyata Orangnya Sudah Meninggal Dunia Apa Kata Sheikh Salih Bin Awad Al Maghamisi Hafizhullah Ta'ala Beliau Katakan Boleh Jadi Ketika Kecebur Yang Pertama Orang Itu Seharusnya Sudah Mati Tapi Ketika Oleh Para Malaikat Dicek Ternyata Ada Satu Jatah Rezeki Yang Belum Dia Ambil Apa Itu Secangkir Susu Maka Maka Oleh Allah Diselamatkan Dia Karena Rezekinya Belum Tuntas Diselamatkan Dulu Diberikan Jatah Terakhir Rezekinya Baru Kemudian Setelah Itu Dia Boleh Meninggal Dunia Terus Ngapain Panjenengan Bingung Wang Panjenengan Itu Tidak Mungkin Mati Kecuali Rezekinya Sudah Sempurna Hatta Walaupun Rezeki Itu Tetesan Air Infus Kalau Memang Rezeki Itu Jatah Panjenengan Panjenengan Mau Koma Model Apa Di rumah Sakit Sampai Jantung Itu Tekanan Darah Tinggal 30 Per 70 Selama Itu Tetesan Air Infus Masih Menjadi Jatah Rezeki Anda Maka Anda Tidak Akan Mati Sampai Tetes Terakhir Sempurna Itu Nomor Satu Kenapa Kita Tidak Perlu Pusing Mikir Rezeki Kenapa Tidak Mungkin Meninggal Kecuali Rezekinya Sempurna Berarti Kalau Panjenengan Masih Hidup Jangan Khawatir Minimal Nanti Pulang Kopi Dapet Ada Tenang Ada Kopi Minimal Kopi Setelah Kopi Diminum Hati Hati Jangan Jangan Itu Jatah Rezeki Terakhir Saya Khawatir Begitu Jangan Jangan Kopi Terakhir Pulang Ada Apa Nomor Dua Kenapa Tidak Perlu Pusing Masalah Rezeki Kenapa Panjenengan Tidak Perlu Risau Masalah Rezeki Nomor Dua Ingat Hadirin Disebutkan Oleh An-Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Hadith Yang Sahih Dan Hadith Ini Disahihkan Pula Oleh As-Syeikh Al-Albani Rahimahullahu Ta'ala Itu Rasul Katakan Apa Sekiranya Misalkan Seumpama Panjenengan Itu Tidak Mau Dapat Rezeki Dikasih Rezeki Mau Mau Melawayu Aku Melawayu Lari Kabur Dari Rezeki Sebagaimana Dia kabur Dari Kematian Apa Kata Rasulullah Maka Rezeki Akan Mengejar Dia Sampai Dapat Seperti Kematian Akan Mendapatinya Jadi Jangankan Panjenengan Kejar Panjenengan Lari Itu Rezeki Nguber Dan Pasti Kene Pasti Dapat Jadi Tidak Ada Ceritanya Aku Mau Tidak Ada Itu Kalau Memang Itu Milik Anda Maka Anda Mau Kabur Kemana Pun Itu Rezeki Pasti Datang Kepada Anda Tau'an Au Karha Sukarela Ataupun Terpaksa Saya Baca Hadithnya Kalau Ada Manusia Melarikan Diri Dari Rezekinya Sebagaimana Dia Melarikan Diri Dari Kematian Maka Rezeki Akan Mendapatinya Sebagaimana Kematian Akan Mendapatinya Terus Buat Apa Risau Lo Panjenengan Duduk Di rumah Kalau Memang Rezeki Panjenengan Bakal Datang Panjenengan Lari Sampai Keluar Negeri Kalau Memang Bukan Jatah Panjenengan Tidak Mungkin Dapet Maka Rasul Katakan Kalaupun Ada Yang Kabur Tidak Mau Dapet Rezeki Rezeki Bakal Ngejar Dia Sampai Dapet Ketiga Kenapa Rezeki Tidak Perlu Dipikir Tidak Perlu Risau Sedikit Pun Panjenengan Gak usah Mikir Rezeki Sudah Mikir Ibadah Seng Penting Awaitu Dobah Ngerti Maksudnya Orang Arab Mengatakan Taharrak Fa Inna Fil Harak Di Barakah Obaw Karena Di dalam Gerakan Itu Ada Keberkahan Maksudnya Apa Lo Jenengi Wong Lai Goleh Rezeki Ya Mesti Oleh Gitu Lawang Nanti Saya Ceritakan Burung Saja Itu Tidak Punya Kok Sinyal GPS Tidak Punya Ketika Keluar Dari Sarangnya Pagi Hari Itu Tidak Bisa Burung Ngetik Di Google Maps Panen Padi Terdekat Terus Diarahkan Terus Lurus Sejauh 2 Kilometer Terus Dalam 300 Terus 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 Burung Tak Pakai Itu Dapat Makanan Betul Tidak Kadang-kadang Karake Wong Tumpak Atau Orang Mau Kesawan Bawa Bekel Makanan Bekelnya Jatuh Atau Macem-macem Yang Penting Rezeki Ini Panjenengan Tidak Usah Pikir Mikir Ibadah Sudah Tapi Kutu Kerja Jangan Tidak Mikir Bagus Mana Bagus Bagus Bukan Agus Yang Lain Agus Spesial Bukan Berarti Tidak Mikir Kemudian Tidak Kerja Tidak Kerja Itu Konyol Seperti Orang Begini Mas Gak Mangan Gok Lak Lue Ala Rapopo Lewa Warek Warek Dewi Ini Makanan Di Depan Mata Dia Tidak Akan Bikin Anda Kenyang Kecuali Anda Gerakkan Tangan Krek 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 Belum Selesai Mulut Punya Tugas Apa Belum Selesai Punya Tugas Apa Lagi Ngelek Ditelan Baru Kemudian Mendatangkan Kenyang Padahal Makanan Depan Mata Lo Mosok Panjenengan Bilang Oleh Gitu Tidak Usah Kerja Ada Lagi Orang Menyuci Mobil Tidak Usah Dicuci Nantilah Kotor Lagi Terus Kalau Dia Mau Minta Makan Tidak Usah Makan Nantilah Laper Lagi Sepodoh Lapa Kalau Nanti Laper Lagi Sekarang Harus Makan Sama Seperti Mobil Kalau Nanti Kotor Lagi Kenapa Harus Dicuci Ini Rotok Kacu Nah Makan Hadirin Sekalian Yang Dirahmati Oleh Allah Dan Pemirsa Madani TV Dimanapun Anda Berada Yang Ketiga Kenapa Rezeki Tidak Perlu Anda Risaukan Fokus Ibadah Fokus Ibadah Kenapa Nomor Tiga Karena Rezeki Termasuk Takdir Yang Tidak Bisa Berubah Rezeki Termasuk Takdir Yang Tidak Bisa Berubah Saya Mau Tanya Ketika Panjenengan Tiga Bulan Di perut Ibu Panjenengan Di rahimnya Allah kirimkan Apa Malaikat Di umur 120 Hari Eh Empat Bulan Empat Bulan 120 Hari Allah kirim Malaikat Dan ketika Allah kirim Malaikat Tugas yang Pertama Apa Meniupkan Ruh Itulah Kenapa Sebagian Ulama Mengatakan Kalau ada Perempuan Keguguran Setelah Empat Bulan Tetap Sunnah Anaknya Di Akikoh Kenapa Sudah Tertiup Ruh Karena Kalau Gugur Atau Kalau Gugur Sebelum Empat Bulan Tidak Perlu Di Akikoh Kenapa Karena Dia Belum Berupa Manusia Nah Maka Rezeki Ini Termasuk Takdir Yang Tidak Mungkin Berubah Anda Mau Kerja Keras Anda Mau Males Anda Mau Tidur Itu Rezeki Tidak Akan Pernah Berubah Termasuk Yang Dituliskan Oleh Malaikat Itu yang Pertama Ajaluhu Umurnya Bakal Berapa Tahun Jadi Umur Itu Yowes Pak Yang Kedua Rizkuhu Rezekinya Rezeki Itu Termasuk Pasangan Hidup Saya Mau Tanya Bapak Bapak Dijawab Ya Sebelum Adhan Isya Istri Itu Termasuk Rezeki Atau Nasib Ayo Rezeki Kalau Jelek Ya Apa Rezeki Kok Jelek Rezeki Itu Yang Enak Ayo Bu Pak Istri Rezeki Atau Nasib Ibu Ibu Tidak Usah Ikut Jawab Saya Tanya Bapak Bapak Pak Istri Termasuk Rezeki Atau Nasib Nasib Modelnya Kok Curhat Begini Kalau Dia Baik Maka Rezeki Kalau Dia Kurang Baik Maka Nasib Yang Perlu Disabari Nah Kira-kira Begitu Maka Yang Allah Tuliskan Ajalnya Umurnya Rezekinya Plus Nasibnya Syaki Aw Sa'id Dia Bakal Jadi Orang Yang Sengsara Atau Bakal Jadi Orang Yang Bahag Bahagia Nah Sementara Allah Katakan Tentang Takdir Apa Allah Bilang Pulpen Yang Dipakai Nulis Takdir Sama Allah Sudah Diangkat Kertasnya Sudah Kering Apa Artinya Tidak Bisa Diganggu Gugat Contoh Sedikit Lagi Sabar Sabar Nabi Musa Itu Diprotes Nabi Musa Protes Kepada Nabi Adam Dalam Tanda Kutip Kata Protes Dalam Tanda Kutip Ketika Mereka Berjumpa Di Langit Nabi Musa Bilang Ya Adam Gara-gara Kamu Kita Turun Dari Surga Coba Kamu Tidak Makan Buah Kuldi Kita Enak Di Surga Gara-gara Kamu Kita Ini Turun Kamu Yang Salah Adam Terus Apa Kata Adam Ya Musa Apakah Kamu Menyalahkan Aku Atas Takdir Yang Allah Telah Tetapkan Untukku Lima Puluh Ribu Tahun Sebelum Allah Ciptakan Aku Terus Di Akhir Hadith Ini Nabi Muhammad Mengatakan Apa Fahadja Adam Musa Adam Menang Lawan Musa Berarti Bisa Disalahkan Tidak Nabi Adam Tidak Bisa Kenapa Itu Memang Ketetapan Takdir Yang Allah Tetapkan Untuk Nabi Adam Ketika Allah Ciptakan Nabi Adam Allah Ngomong Sama Malaikat Bagaimana Ini Ja'ilun Fil Ardi Apa Khalifah Memang Awal Penciptaannya Bukan Untuk Syurga Tapi Untuk Apa Dunia Maka Nabi Adam Mengatakan Musa Masuk Kamu Nyalain Saya Atas Takdir Yang Saya Tidak Bisa Protes Termasuk Rezeki Maka Tidak Usah Dipikir Panya Dengan Ngowel Ngombi Obat Racun Tekus Jangan Racun Tekus Kopi Mirna Itu Anda Minum Itu Tidak Akan Nambah Rezeki Tidak Akan Ngurangi Rezeki Kenapa Sudah Tak Tidak Maka Dengan Tiga Hal Ini Maka Sama Sekali Tidak Usah Pusing Urusan Rezeki Nomor Satu Tidak Akan Mati Sampai Rezekinya Sem Purna Nomor Dua Kalaupun Panjen Dengan Lari Rezeki Bakal Mendatangi Nomor Tiga Rezeki Termasuk Takdir Yang Tidak Mungkin Berubah Nah Silahkan Adhan Dulu Kepada Seluruh Pemirsa Madani TV Dan Pemirsa Sayap Da'wah TV Dimanapun Anda Berada Jangan Kemana Mana Dan Tetap Di Channel Madani TV Karena Kita Akan Hadirin Sekalian Setelah Kita Mengerti Dan Kita Tahu Bahwa Rezeki Itu Sama Sekali Tidak Perlu Diapain Tadi Tidak Perlu Dipusingkan Dapat Sat Juta Yang Tidak Akan Berubah Dua Dapat Lima Juta Tidak Akan Berkurang Empat Jata Umur 60 Tidak Akan Jadi Lapan Puluh Maka Tidak Usah Bingung Dalam Perkara Perkara Yang Semacam Ini Nah Sekarang Kita Mau Masuk Ke Materinya Disebutkan Oleh Al Imam Al Ghazali Bahwasannya Pembagian Rezeki Itu Ada Empat Ada Berapa Empat Dan Panjenengan Insyaallah Amin Ya Rabbil Alamin Kalau Ngerti Yang Empat Ini Maka Panjenengan Tidak Akan Buka Toko Sambil Ngenyek Tokonya Orang Panjenengan Akan Jualan Kentang Sambil Menjelekkan Kentangnya Orang Lain Panjenengan Tidak Akan Membeli Barangnya Orang Lain Dengan Cara Curang Atau Menjual Barang Dengan Cara Curang Tidak Akan Kenapa Sudah Mengerti Konsep Rezeki Ibu-ibu Juga Gitu Jualan Daster 200.000 Ditawar 180 Jawabannya Ibu-ibu Apa Modali Durung Oleh Padahal Badini Kurang Akeh Bohong Tidak Ibu Sementara Rasulullah Mengatakan Apa Penjual Dan Pembeli Itu Kalau Bohong Berkah Jual Belinya Allah Cabut Walaupun Keuntungannya Besar Tapi Tidak Barokah Tapi Kalau Jujur Terbuka Apa Adanya Maka Walaupun Untung Sedikit Tapi Yang Sedikit Itu Berkahnya Banyak Non Sewu Mohon Maaf Permisi Biasanya Jual Beli Handphone Pernah Jatuh Uh Sama Sekali Tidak Padahal Rotuh Peng Sewelas Lebih Baterainya Bagaimana Boleh Diadu Padahal Drop Hanya Supaya HP Terjual Dengan Harga Mahal Kalaupun Mahal Tidak Mungkin Baroka Yang Kedua Mohon Maaf Sekali Sebagian Di Antara Oknum Jual Beli Mobil Tau Nabrak Tak Pernah Padahal Mobil Ini Bekas Tabraan Rie Entek Atau Bahasa Lain Dia Tidak Bohong Tapi Itu Nipu Mas Mobil Ini Cacatnya Apa Saya Tidak Tau Sampai Lihat Sendiri Aja Dalam Keadaan Si penjual Tau Itu Cacatnya Tidak Mungkin Diketahui Oleh Pembeli Podoai Tidak Barokah Jual Beli Panjendengan Hati-hati Tidak Barokah Itu Artinya Apa Uang Banyak Anak Sakit Sakitan Habis Untuk Anak Berobat Tidak Kroso Uang Banyak Istri Tidak Pernah Di rumah Sehari Arisan Tujuh Kali Arisan PKK Arisan Kelompok Senam Arisan Pengajian Arisan RT Masya Allah Sehari Jadwalnya Padat Mengalahkan Ustadz Tapi Bukan Cerama Arisan Panjendengan Kok Mau Punya Istri Kayak Gitu Ijol Tombok Pena Tidak Boleh Ustadz Astagfirullah Belum Nikah Ustadz Hati-hati Nah Sudah Maka Kalau Panjendengan Ngerti Yang Empat Insya Allah Beres Kerja Itu Tidak Perlu Sampai Kemudian Narik Orang Inilah Toko Saya Barangnya Kawi Eh kok Kawi Barangnya Top Tidak Usah Narik Narik Sambil Nunggu Toko Sambil Baca Al-Quran Sambil Nunggu Toko Sambil Buka Kitab Kitab Agama Dibaca Sambil Nunggu Toko Sambil Solat Duh Tenang Kenapa Dia yakin Tugasnya Dia membuka Toko Tugasnya Allah Mendatangkan Pembeli Betul Tuko Saya Ditutup Ustadz Siapa yang Nutup Jin Jin Jinnya Mana Itu Depannya Ustadz Misalkan Contoh Saja Sudah Ustadznya Disini Dia lihat HP Ada lucu Lagi Saya Ceramah Di depannya Dia Dia Tidak Ngelihat Saya Buka Youtube Youtube Saya Lu Nunggu Sate Dekare PC Rai Lu Buka HP Buang Buang Kuota Ini Termasuk Rezeki Yang luput Sudah Rezeki Yang pertama Ada berapa Tadi Nomor Satu Rezeki Yang oleh Allah Dijamin Tidak Usah Ruat Sama Allah Dijamin Nomor Dua Rezeki Yang oleh Allah Dibagi Sesuai Porsi Kebutuhannya Masing Masing Nanti Saya Jelasin Satu Persatu Nomor Tiga Rezeki Yang Masih Berupa Janji Berupa Apa Janji Lek Ini Tak Kayak Gitu Nomor Empat Rezeki Yang Memang Allah Takdirkan Itu Menjadi Milik Anda Dunia Akhirat Ada Berapa Empat Nomor Satu Rezeki Yang Dijamin Nomor Dua Yang Dibagi Siapa Yang Bagi Allah Bukan Mertua Bukan Menantu Bukan Ponaan Bukan Bapak Bukan Bos Bukan Tuku Siapa Yang Bagi Allah Yang Ketiga Rezeki Yang Dijanjikan Yang Keempat Rezeki Yang Memang Allah Takdirkan Dimiliki Apa Dimiliki Nomor Satu Apa Rezeki Yang Dijamin Sama Allah Anda Mau Tidur Anda Mau Bangun Anda Manusia Anda Bukan Manusia Anda Binatang Melata Tengu Semut Apa Lagi Tengu Semut Kucing Jadi Laki-laki Sekarang Ini Katanya Bukan Harimau Tapi Meong Kapan Kapan Jadi Meong Kalau Ketemu Istri Kesian Suami-suami Semacam Itu Kesian Disentak Istri Goblok Dada Jari Bu Kasiani Mereka Bu Mukanya Madesu Semua Bu Coba Perempuan Kalau habis nikah Biasanya Bagaimana Badannya Seger Berkuasa Laki-laki Kenapa Manganati Melbu Oh Ngaku 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 Banyu Sawa Sawa Ya Allah Jangan Gitu Bu Kesian Suami Itulah Kenapa Mohon Maaf Betul Lebih Banyak Janda Atau Duda Janda Suaminya Pada Kemana Kenapa Suaminya Kok cepat Mati Pemirsa Madani TV Dimanapun Anda Berada Nomor Satu Rezeki Apa Yang oleh Allah Dijamin Dijamin Panjir Dengan Lihat Siapa Orang Paling Kaya Sak Batur Siapa Siapa Loh Gak Kenal Waksugi Siapa Orang Paling Kaya Sak Batur Sebut Nama Aja Gak Gak Gini Aja Orang Paling Kaya Sak Indonesia Siapa Loh Belanda Buka Google Gossip 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 Tayangan Putus Lydia Kinan Mas Aris Aduh It's my dream Mas Misalkan Katakan Misalkan Orang Paling Kaya Sak Indonesia Ini Namanya Abu Rizal Bakri Misal Ini nyebut nama Untuk kebaikan Iya Bukan untuk Yang jelek-jelek Terus Begini Bapak Abu Rizal Bakri Datang Kebatur Di Batur Ini Masuk Rumah Panjenengan Nginep Terus Karena Beliau Ingin Berterima Kasih Pak Abu Rizal Bakri Mengatakan Jangan Khawatir Semua Anakmu Saya Yang Nanggung Sekolahnya Semua Sampai Lulus Kira-kira Panjenengan Tenang Atau Tidak Tenang Apa Nggak Nemen Tenang Perlu Benbenging Gawih Salah Kenapa Dijamin Siapa yang jamin Orang yang paling Kaya Itu baru manusia Jamin siapa Manusia Panjenengan Sudah tenang Padahal Rezeki itu Di tangan siapa Bisa Nggak orang Kaya Miskin Mendadak Bisa Orang Miskin Kaya Mendadak Bisa Semuanya Selesai Kenapa Panjenengan Bisa Tenang Walaupun Punya Anak Buahnya Padahal Yang Jamin Manusia Sementara Rezeki Panjenengan Yang Jamin Siapa Kenapa Kok Tidak Tenang Siapa Yang Paling Kaya Sealam Semesta Ini Siapa Pemilik Alam Semesta Siapa Yang Punya Batur Siapa Yang Bikin Kentang Dibatur Itu Bagus Kode Lu Ini Siapa Yang Bikin Kentang Dibatur Itu Bagus Siapa Yang Bikin Kentang Itu Bisa Tumbuh Subur Semuanya Siapa Kenapa Ketika Panjenengan Dijamin Manusia Panjenengan Tenang Padahal Panjenengan Dijamin Allah Kok Masih Risau Malu Tidak Sama Allah Panjenengan Tau Ucapannya Presiden Janker Itu Sapa Sapa Mas Presiden Janker Suji Watejo Jazakallah Astagfirullah Hampir Keceplosan Pak Suji Watejo Itu Pernah Ngomong Begini Padahal Beliau Itu Orang Yang Nampaknya Maaf Ya Kalau Ibadahnya Sama Panjenengan Jelas Nampak Panjenengan Masjid Tidak Tau Putus Nampaknya Beliau Tertutup Tidak Terlihat Ibadahnya Tapi Ngomongnya Begini Tidak Perlu Menginjak Al-Quran Untuk Engkau Menghina Allah Tidak Perlu Mau Menghina Allah Dengan Menginjak Al-Quran Tidak Perlu Cukup Engkau Itu Dikatakan Menghina Allah Ketika Kamu Bingung Besok Makan Apa Itu Menghina Allah Coba Sekelas Sujiwa Tejo Ngerti Bahwa Kita Ini Oleh Allah Dijamin Saya Mau Tanya Sekarang Apa Rezeki Yang Sama Allah Dijamin Al-Akil Wasyarab Makan Dan Minum Berarti Semua Makhluknya Allah Yang butuh Makan Yang butuh Minum Makan Dan Minum Mereka Tanggung jawabnya Siapa Allah Faham Sampai Ikan Yang paling Dalam Di Dasar Laut Sampai Ngasih Makan Allah Sampai Semut Yang Kadang-kadang Kita Enggak Sengaja Keinjek Sampai Ngasih Makan Allah Anda Tahu Yang Namanya Binatang Kecil Warna Merah Yang Namanya Tenggu Tahu Disini Namanya Apa Oh Sama Tenggu Itu Musuh Waktu Kita Kecil Rasanya Ada Wujudnya Tidak Ada Ini Tidak Tahu Yang Lain Yang Guyu Tidak Ruh Rasanya Ada Digolek Ini Petani Tidak Peduk Biasanya Baka Bawang Merah Dibakar Ditempel Ibu Ibu Tahu Tidak Tahu Sampai Itu Sampai Itu Binatang Kecil Seperti Itu Siapa Yang Jamin Rezekinya Allah Siapa Yang Jamin Rezekinya Allah Sebelum Saya Bacakan Ayatnya Tak Kasih Satu Cerita Ini Cerita Kejadian Dan Kisah Nyata Kisah Diceritakan Oleh seorang Ulama Bernama As-Syeikh Khalid Ar-Rashid Hafizhullah Ta'ala Beliau Cerita Begini Ada Seorang Kiai Punya Pondok Semua Murid Dan Santri Di Pondok Itu Makan Gratis Makannya Apa Gratis Dan Mondoknya Juga Gratis Setiap Pagi Pak Kiai Ngasih Uang Ke Salah Satu Murid Terpercaya Ini Duit Belanja Ke Pasar Nanti Pulang Dimasak Untuk Makan Satu Hari Tiap Hari Begitu Sampai Pada Suatu Hari Si Murid Ketika Diberi Uang Oleh Kiai Untuk Belanja Ke Pasar Untuk Makan Hari Itu Murid Ya Sheikh Irtafaatil As'ar Tak Cukup Kenapa Tak Cukup Harga Di Pasar Semuanya Naik Beras Naik Telur Naik Minyak Apalagi Minyak Goreng Naik Semuanya Naik Jadi Uang ini Tidak cukup Saya khawatir Sheikh Dalam beberapa Waktu Kedepan Kita Tidak Bisa Makan Karena Harga Harga Menjadi Mahal Apa Kata Guru Kepada Murid Tadi Dengerin Pak Ini Prinsip Hidupnya Hamba Allah Apa Kata Sheikh Wallahi La Ubali Saya Tidak Mikir Blas Tidak Tidak Mikir Murid Yang ngomong Ditegesi Kepada Gurunya Ya Sheikh Ini Kalau Uang Belanja Cuma Sekian Beberapa Hari Kemudian Kita Tidak Makan Karena Tidak Cukup Harga Naik Apa Kata Sheikh Wallahi La Ubali Demi Allah Saya Tidak Peduli Blas Tidak Saya Pikir Kenapa Walau Kanad Habbat As-Sya'ir Bidinar La Ubali Walaupun Satu Butir Beras Satu Butir Bukan Satu Ons Bukan Satu Kilo Bukan Lima Kilo Bukan Sepulah Satu Butir Walaupun Satu Butir Beras Itu Harganya Tiga Juta Dua Ratus Saya Tidak Peduli Coba Saya Mau Tanya Panjenengan Kalau Harga Beras Satu Butir Tiga Juta Mikir Atau Ngelu Karo Ngelu Sampai Mikir Sampai Ini Sheikh Bilang Walaupun Satu Butir Beras Tiga Juta Saya Tidak Mikir Muridnya Tanya Ya Sheikh Ya Gena Sampai Santri Ngaji Kata Sheikh Kenapa Saya Tidak Mikir Dengerin Hadirin Dan Kepada Pemirsa Madani TV Tugasku Ibadah Seperti Yang Allah Perintah Dan Menjadi Tugasnya Allah Ngasih Makan Seperti Yang Allah Janjikan Coba Tugasku Apa Ibadah Seperti Yang Allah Perintah Maka Menjadi Tugasnya Allah Ngasih Makan Seperti Yang Allah Janjikan Nah Sekarang Cerita Ini Dalilnya Apa Kita Kadang-kadang Begitu Lihat Panjangan Nanti Pulang Buka Surat Hud Surat Apa Hud Ayat Yang Keenam Allah Ta'ala Berfirman Tidaklah Ada Satu Melatapun Di Muka Bumi Kecuali Allah Yang Jamin Rezekinya Dan Bukan Cuma Jamin Dan Allah Tahu Dimana Rumahnya Dia Dan Kemana Dia Pergi Coba Ini Ayat Ada Ceritanya Dalam Hadis Sahih Bukhari Apa Ceritanya Anda Tahu Abu Musa Al-Ash'ari Abu Musa Al-Ash'ari Tahu Sahabat Nabi Beliau Datang Dari Yaman Bawa Rombongan Kemadina Untuk Hijrah Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sampai Madina Belum Dapat Kenalan Belum Dapat Pekerjaan Tidak Punya Uang Akhirnya Tidak Bisa Makan Teman Temannya Ngomong Sama Abu Musa Abu Musa Kamu Yang Paling Pinter Ngomong Cobalah Ngomong Sama Nabi Muhammad Mosok Kita Hijrah Dari Yaman Sampai Madinah Lekok Kelaperan Mintalah Roti Susu Atau Kurma Gandum Abu Musa Malu Tapi Tidak Ada Pilihan Lain Yaudah Saya Minta Daripada Kita Mati Kelaperan Berangkat Sampai Di hadapan Rasul Tanpa Sengaja Pas Detik Itu Tapi Kan Semua Atas Kehendak Allah Dan Aturan Allah Jadi Tidak Ada Tiba Tiba Kebetulan Itu kan Tidak Ada Pas Rasulullah Baca Ayat Ini Surat Ayat Berapa Enam Rasulullah Baca Dengan Suara Keras Tidak Tidak Ariun Itu Laban Ini Susu Dapet Dari 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 Temen Temen Bila Bila Apa Kan Kamu Yang Minta Sama Nabi Muhammad Eh Ngawur Tidak Situ Tidak Jadi Terus Temen Tanya Ini Terus Dari Mana Abu Musa Tanya Saya Tanya Dari Mana Dari Tanya Dari Mana Takon Takon Dan Itu Merupakan Jaminan Rezeki Dari Allah Dan Penafsiran Ayat Ini Coba Bingung Tidak Usah Repot Tidak Usah Bingung Tidak Usah Sampai Eker Ekeran Tidak Usah Sampai Kemudian Apa Ya Bingung Sing Penting Ibadah Sing Gena Sekarang Saya Mau Tanya Kenapa Urusan Rezeki Makan Dan Minum Sama Allah Dijamin Kenapa Kenapa Kalau Urusan Makan Urusan Minum Sama Allah Dijamin Ada Tiga Sebab Nomor Satu Annahu Sayyid Wa Nahnul Abid Nomor Satu Apa Annahu Sayyid Wa Nahnul Abid Bahwasannya Allah Itu Tuan Dan Kita Budak Panjangan Tau Dalam Ilmu Fikih Budak Itu Kalau Sama Tuan Tidak Dikasih Makan Dia Bisa Mengajukan Kepengadilan Untuk Nuntut Bebas Dan Merdeka Berarti Makannya Budak Tanggungjawabnya Siapa Tuan Wajib Tuan Itu Menyiapkan Makan Untuk Budak Ketika Budak Tidak Dikasih Makan Dia Otomatis Bisa Merdeka Nah Sekarang Kita Sama Allah Sama Percis Dan Allah Jauh Lebih Mulia Allah Tuan Anda Ibadah Nyembah Siapa Allah Anda Doa Minta Kepada Siapa Allah Anda Sujud Sujudnya Untuk Siapa Allah Semuanya Untuk Allah Maka Ketika Allah Tuan Dan Panjenengan Itu Ngaku Budaknya Gusti Allah Maka Oleh Allah Pasti Dijamin Itu Sebab Pertama Maka Untuk Dapet Jaminan Rezeki Ayo Mantes No Awak Dati Budak Gusti Allah Budak Bagaimana Kudu Apa Harus Nurut Manut Konsolat Solat Suruh Nutup Aurad Nutup Aurad Suruh Taat Sama Suami Kok Nyimut Ngerti Kok Nyimut Enak Kenapa Suami Tidak Boleh Taat Sama Allah Maka Selama Anda Menghambakan Diri Kepada Allah Maka Allah Adalah Zat Yang Paling Tanggung Jawab Kepada Budaknya Maka Pasti Dikasih Makan Tak Cerita Ini Mana Waduh Ini Dua Episode Lanjut Soboh Tapi Kajiannya Online Ada Al-Imam Ibnu Qudama Al-Imam Ibnu Qudama Itu Punya Buku Kitab Sekian Judulnya Apa At-Tawabun Kisah 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 Ajaib Orang Yang Tobat Kisah Ajaib Tentang Orang Orang Yang Tobat Ceritanya Begini Ada Kafilah Daging Umat Islam Naik Perahu Jualan Barang Sampai Di tempat Barangnya Dijual Beres Pulang Bawa Apa Uang Ketika pulang Di malam Hari Ternyata Kapal Mereka Disikat Sama Badai Bang Tidak Bisa Melanjutkan Perjalanan Kecuali Harus Bersandar Dan Bersandarnya Di suatu Pulau Kecil Pulau Kecil Apa Yang terjadi Hal dirin Kepala Perahunya Bilang Apa Kita istirahat Disini Buka Tenda Cek Ada Orang Jahat Tidak Dicek Pulaunya Tidak Ada Penghuni Bikin Tenda Mereka Istirahat Tidur Nunggu Sampai Ombak Tenang Keesokan Harinya Ternyata Di pulau Itu Diketahui Ada Satu Orang Penghuni Cuma Satu Dan Penghuni Pulau Itu Penyembah Berhala Pas Orang Islam Lewat Itu Penghuni Pulau Lagi Gini Gini Sama Berhalanya Orang Islam Tanya Ini Apa Dibilang Tuhan Saya Ini Kayu Tuhan Kamu Jangan Ngamuk Jangan Nyenyek Tuhan Saya Ini Katanya Orang Islam Kalau Ini Patung Tuhan Kamu Itu loh Di perahu Saya Ada Tukang Bikin Patung Yang Bisa Bikin Tuhan Lebih Ganteng Dibanding Tuhan Mu Lagi Ukiran Nyelek Kalau Kamu Mau Tak Buatkan Di perahu Ada Tukang Pahat Yang Lebih Pinter Terus Penyembah Berhala Tidik Tanya Kalau Kalian Nyembah Apa Dibilang Kami Nyembah Allah Ditanya Allah Itu Siapa Dijelaskan Itu orang Masuk Islam Masuk Islam Sudah Ketika dia Masuk Islam Sama orang Islam Diajak Ayo ikut Kami Kalau Kamu Tinggal Disini Kamu Tidak Akan Bisa Ngerti Tentang Agama Islam Kamu Tidak Ngerti Tentang Islam Apa Yang Terjadi Hadudin Sekalian Dibawa Naik Perahu Jalan Naik Perahu Pas Di Tengah Malam Pas Di Tengah Malam Apa Yang Terjadi Itu Orang Islam Di Perahu Tidur Semua Ya Capek Habis Kerja Berdagang Orang Yang Baru Masuk Islam Tidur Orang Islam Dibangun Mas Mas Saya Mau Tanya Silahkan Tanya Tuhan Kita Itu Kalau Malam Tidur 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 Coba Allah Kalau Malam Tidur 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 Kata Orang Islam Ngahur Kamu Mu'alaf Macem-macem Jangan Kan Tidur Angopi Lo Gak Tau Apa Dalilnya Jangan Kan Tidur Ngantuk Gak Gak Pernah Terus Apa Kata Mu'alaf Tadi Kalau Begitu Kalian Ini Hamba Allah Yang Paling Jelek Lu Mu'alaf Ngilok Nomong Islam Lawasan Kenapa Katanya Lu Masa Tuhan Yang Tidur Kalian Tinggal Tidur Ayo Sholat Mu'alaf Genah Langsung Sa' Perahu Sholat KB Satu Kosong Sudah Setelah Perahunya Mendekati Perkampungan Kaum Muslimin Orang Islam Tadi Urunan Ayo Urunan Kita kan Pulang Dagang Duit Kita Banyak Itu Temen Kita Itu Kan Mu'alaf Di Kampung Kita Dia Belum Punya Kerja Belum Punya Kenalan Khawatir Kalau Dia Tidak Bisa Makan Kelaperan Terus Bagaimana Kita Kumpulkan Uang Kumpulin Duit Setelah Perahunya Bersandar Semuanya Turun Uang Tadi Dikasihkan Sama Orang Yang Baru Mas Mas Anda Kan Baru Mas Islam Belum Punya Kerja Di Kampung Kami Belum Punya Kenalan Di Kampung Kami Biar Kamu Tidak Kelaperan Tak Kasih Uang Nanti Uang Ini Bisa Kamu Buat Untuk Beli Makan Apa Yang Terjadi Hadirin Uang Diambil Dibuang Ke Laut Orang Islam Kaget Itu Duit Banyak Saya Tidak Butuh Kalau Kamu Kelaperan Tidak Ada Uang Untuk Beli Makan Mas Tak Cerita Katanya Mu'alaf Saya Di Pulau Yang Kalian Terdampar Itu Bertahun Tahun Dalam Keadaan Saya Nyembah Tuhan Yang Salah Saya Nyembah Tuhan Yang Salah Itu Pun Tiap Hari Tidak Pernah Kelaperan Oh No Ay Iwak Nyangsang Itu Bakar Besok Lagi Ikan Terdampar Bakar Besok Lagi Ikan Dateng Dijemur Itu Padahal Aku Nyembah Tuhan Yang Salah Terus Sekarang Aku Nyembah Allah Yang Maha Benar Yang Dia Itu Jamin Rezeki Mosho Aku Bakal Kelaperan Masya Allah Lihat Hadirin Dan Orang Itu Akhirnya Ketika Meninggal Menjadi Ulama Di kampung Tersebut Dan Jadi Orang Paling Kaya Maka Maka Nomor Satu Jangan Khawatir Allah Itu Zat Yang Paling Tanggung Jawab Kepada Siapa Budaknya Maka Mantes Noawak Dati Budak Itu Kenapa Nomor Satu Rezeki Makan Dan Minum Oleh Allah Dijamin Karena Allah Tuhan Kita Budak Nomor Dua Tugas Kita Hidup Di Dunia Apa Ibadah Berarti Tugas Kita Bukan Cari Bukan Cari Makan Supaya Tugas Utama Tidak Keteteran Apa Keteteran Itu Keteter Apa Supaya Tugas Utama Tidak Terbengkalai Maka Supaya Tugas Utama Itu Sempurna Maka Perkara-perkara Yang bikin Tugas Utama Ini Rusak Sama Allah Disingkirkan Termasuk Urusan Makan Karena Kenapa Sama Allah Dijamin Eh Hambaku Tugasmu Ibadah Ngasih Makan Urusan Urusanku Kata Allah Apa Dalilnya Ustadz Lihat Sekarang Anda Buka Di dalam Al-Quran Pada Surah Azhariyat Ayat 56 57 58 Ayat Berapa Azhariyat 56 57 58 Apa Allah Katakan Tidak Tidak Aku Ciptakan Kalian Jin Manusia Kecuali Supaya Kalian Ibadah Ayat Berikutnya Apa Saya Tidak Minta Rezeki Kepada Kalian Kata Allah Dan Saya Kata Allah Aku Kata Allah Tidak Minta Makan Kepada Kalian Apa Artinya Allah Yang Ngasih Rezeki Allah Yang Ngasih Makan Ayat 58 Inna Allah Hual Razak Dhu Quwati Matin Dialah Allah Ar-Razak Ar-Razak Itu Apa Zat Yang Maha Memberi Rezeki Yang Punya Kekuatan Yang Paling Kokoh Berarti Apa Kalau Ibadah Panjenengan Baik Urusan Makan Tidak Usah Bingung Itu Sebab Yang Kedua Karena Tugas Utama Ibadah Memberi Makan Tugas Siapa Yang Ketiga Kenapa Makan Dan Minum Sama Allah Dijamin Karena Kita Diciptakan Butuh Rezeki Nggak Butuh Rezeki Apa Nggak Coba Bapak Bapak Butuh Rezeki Nggak Ibu Ibu Butuh Rezeki Nggak Dalam Keadaan Panjenengan Nggak Tahu Rezeki Panjenengan Dimana Maka Tugasnya Allah Menempatkan Panjenengan Di Tempat Dimana Disitu Terletak Rezeki Panjenengan Mau Contoh Angkat Tangan Yang Tidak Asli Batur Tapi Sekarang Tinggal Dibatur Angkat Tangan Kenapa Tinggal Dibatur Lebih Nyaman Bukan Salah Yang Lain Yang Bukan Asli Batur Bucanda Barakallahu Fik Yang Bukan Asli Batur Tapi Tinggal Dibatur Kenapa Sekarang Ada Dibatur Sip Ini Jawabannya Masya Allah Ini Kok Empanek Kapian Yang Kecil Aja Monggo Silahkan Panjenengan Juga Dapet Panjenengan Malah Istimewa Takas Yang Ini Yang Yang Pakai Kopya Merah Masya Allah Karena Rezeki Kita Disini Maka Oleh Allah Ditempatkan Disini Saya Tinggal Di Rumah Siapa Yang Orang Padang Mas Erik Dari Padang Eh Tani Kentang Dibatur Kenapa Dia Bisa Pindah Ke Batur Karena Memang Rezekinya Sama Allah Ditaruh Dimana Dibatur Kita kasih Contoh Yang Lebih Gampang Ibu Ibu Pernah Hamil Goyulah Kan ada Perempuan Yang Belum Pernah Yang Laki Laki Belum Nikah Aja Ada Ibu Ibu Pernah Hamil Saya Mau Tanya Tolong Dijawab Bu Jujur Jawab Waktu Panjangan Hamil Pernah Nggak Ngomong Sama Janin Itu Nak Nanti Kalau Kamu Keluar Ini Loh Ibu Punya Air Susu Nanti Kalau Kamu Tak Deketin Sedoten Itu Pernah Ngomong Gitu Alah Pernah Tidak Loh Terus Kok Bayinya Bisa Nyedot Belajar Dari Siapa Sampai Nyuntuh Atau Ibu Tidak Ngomong Jangan Bidan Yang Ngasih Tau Waktu Bayinya Mau Keluar Sama Bidan Dilus Selus I Bayi Ngkau Lek Metu Lihat Air Susu Ibumu Kalau Sudah Deket Ada Bidan Ngomong Begitu Tidak Ada Saya Mau Tanya Dari Mana Dia Ngerti Bahwa Itu Disedot Coba Dari Mana Dia Ngerti Kasih Hadi Sini 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 Ari Sini Ari Sini Wih Tak Kasih Hadiah Kok Bapak Siapa Yang Ngasih Tahu Allah Bukti Yang Lain Seperti Yang Saya Ceritakan Di Awal Tadi Burung Yang Liar Di Alam Ketika Rasul Katakan Barang Siapa Bertawakal Kepada Allah Dengan Tawakal Yang Benar Allah Kasih Dia Kenyang Seperti Allah Bikin Kenyang Seekor Burung Pagi Hari Keluar Temboloknya Kosong Sore Hari Pulang Tembolok Penuh Terisi Makanan Saya Mau Tanya Burung Pagi Keluar Siapa Yang Ngasih Tahu Harus Pergi Kesini Pergi Kesitu Makan Ini Makan Itu Siapa Yang Ngasih Tahu Kan Burung Tidak Punya Sinyal GPS Kan Tidak Ada Siapa Yang Menggerakkan Allah Kenapa Allah Tanggung jawab Karena Panjendengan Butuh Rezeki Dalam Keadaan Panjendengan Tidak Tahu Dimana Rezeki Panjendengan Maka Dengan Itu Allah Yang Akan Menempatkan Anda Di Tempat Terletaknya Rezeki Anda Yakin Apa Tidak Yakin Transmigren Pulang Kok Dimana Dulu Batu Raja Balik Kenapa Rezekinya Bukan Disana Tapi Disini Faham Itu Nomor Satu Rezeki Yang Oleh Allah Dijamin Makan Dan Minum Itu Baru Satu Kurang Telus Ya Allah Ya Saya pulangnya Jawa Panjendengan Lanjut Solusi Baik Sudah Yang kedua Rezeki Yang Dibagi Nah Pada Poin Ini Panjendengan Kuduyakin Tiga Rezeki Yang oleh Allah Diapain Dibagi Nomor Satu Yang Bagi Siapa Allah Punya Sifat Adil Atau Tidak Berarti Kalau Dia Kaya Panjendengan Miskin Protes Botan Protes Kok Kenapa Kenapa Pendatang Punya Rumah Besar Kami Yang Warga Asli Di Rumah Nggak Boleh Protes Karena Yang Bagi Siapa Allah Dan Allah Punya Sifat Al Adil Sifatnya Apa Al Adil Apa Keadilan Itu Allah Itu Poin Pertama Kalau Panjendengan Ngomong Rezeki Yang oleh Allah Dibagi Nomor Satu Jangan Khawatir Yang Bagi Siapa Adil Apa Tidak Pembagiannya Pasti Adil Dan Panjendengan Tahu Rezeki Kita Semuanya Sama Cuma Bentuknya Berbeda Bentuknya Apa Berbeda Ada Yang Dikasih Rezeki Berbentuk Uang Jangan Iri Boleh Jadi Sehatnya Dicabut Ada Yang Uang Tidak Dikasih Jangan Kecil Hati Tapi Awai Seger Waras Bojuni Loh Nah Bumum Bojo Jengar Cengir Betul Tidak Sama Cuma Bentuknya Apa Berbeda Ada Yang Kaya Raya Awai Seger Waras Allah Takdirkan Gak Ndue Anak Ada 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 Miskin Awai Lorororon Tapi Anak Yakeh Sukses Kabe Ada Ada Kami punya Bukti Dan Orang Perempuan Namanya Buseneng Sampai Iya Serius Nama Aslinya Saya Tidak Tahu Panggilannya Di kampung Buseneng Itu Anaknya 12 Yang Sukses Cuma Empat Tapi Empat Yang Sukses Ini Bikin Ibu Itu Sampai Dipanggil Buseneng Tidak Pernah Pulang Rekreasi Keliling Dunia Anaknya Yang Satu Di Australia Di Jemput Bu Australia Busen Di Australia Mulai Dipulangkan Sama Anaknya Ganti Anak Yang Di Saudi Jemput Bu Yang Saudi Berangkat Umroh Busen Di Saudi Mulai Anak Yang Di Belanda Jemput Bu Belanda Holland Bosen Di Holland Mulai Satu Lagi Ada Anaknya Yang Tinggal Di Saya Lupa Pokok Di Indonesia Cuma Di Luar Jawa Dijemput Di Luar Jawa Jalan Jalan Lagi Gak Tau Mulai Padahal Awalnya Miskin Sakit Sakitan Allah Kasih Rezeki Lewat Siapa Maka Nomor Satu Itu Jangan Iri Karena Yang Bagi Siapa Allah Pasti Adil Nomor Dua Pembagiannya Tidak Mungkin Zolim Nomor Satu Yang Bagi Siapa Allah Nomor Dua Pasti Adil Kenapa Karena Kalau Tidak Adil Nanti Bakal Banyak Orang Protes Di Akhirat Ya Allah Kono Pena Soge Isomro Dusone Diampuni Laki Melarat Ngelebok Kotak Masjid Sampai Kisinan Klota Klutik Kluta Klutik Kluta Klutik Jawab Sana Enak Nyumbang Masjid Transfer Barkut Tit Ada di Batur yang Nyumbang Pakai Barkut Itu Oh Coba Ada Tak Sumbang 10 juta Tidak Ada Sudah Maka yang kedua Pasti Adil Yang ketiga Ini penting Jangan Saling I Ri Jangan Saling Iri Kenapa Karena Jatahmu Sudah pas Buat Kamu Karena Jatahnya Orang lain Belum tentu Cocok Buat Kamu Betul Ada Orang Kaya Raya Memang Pantesnya Kaya Ada Orang Miskin Karena Allah Tahu Kalau Dibikin Kaya Bakal Sombong Tahu Kisahnya Thaklabah Tahu Kan Pertama Miskin Ya Rasul Saya Miskin Pengen Punya Kambing Kasih Kambing Didoakan Berkah Kambing Gak Tahu Ketok Sholat Rasul Cari Mana Thaklabah Sibuk Sibuk Apa Angon Wadus Wadus Tidak Lihat Saya Biasa Astagfirullah Baru Disini Model Begini Kenapa Dulu Sama Allah Dibikin Miskin Karena Allah Tahu Contoh Nilek Soge Bakal Gak Sholat Masjid Maka Panjenen Yang Miskin Miskin Tenang Saja Kenapa Karena Di zaman Nabi Muhammad Miskin Itu Keren Miskin Itu Lifestyle Miskin Bro Hai Hai Guys Gue Miskin Lihat rumah Gue Bocor Lihat Karpet rumah Gue Ada Tikus Di zaman Nabi Miskin Itu Keren Bahkan Orang Kaya Itu Isin Kenapa Karena Dianggap Kaya Itu Tidak Keren Sampai Muncul Pemahaman Seakan Akan Kalau Kaya Itu Dosa Duh Ya Apa Karena Ada Muncul Pemahaman Kaya Itu Dosa Sampai Kanjeng Nabi Meluruskan Apa Kata Rasulullah Dalam Sabdanya Sallallahu Alayhi Wasallam Rasul Mengatakan La Baksa Bil Ghina Lima Nitta qo Dak Papa Kaya Bayangin Rasul Ngomong Kaya Itu Sekedar Ngomong Apa Cuma Ngomong Gak Gak Gitu Tapi Syaratnya Satu Lima Nittaqo Yang penting Orangnya Ber Taqo Nah Maka Sekarang Kita Akan Sebutkan Apa Si Ustadz Rezeki Yang Dibagi Sama Allah Itu Begini Hadirin Kuncinya Tiga Tadi Nomor Satu Yang Bagi Siapa Allah Boleh Protes Tidak Kalaupun Protes Tidak Akan Diterima Nomor Dua Pembagian Pasti Adil Nomor Tiga Tidak Boleh Iri Sawang Sina Panjenengan Ngeliat Ustadz Enak Ustadz Ceram Ngombeni Luruh Situk Teh Situk Banyupote Tapi Ya Tisu Nira Popo Gitu Yang Kemana Mana Naik Mobil Keren Ada Temannya Direkam Pulang Di Eh Ya Sudah 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 Gitu Ya Panjenengan Ngeliat Di depannya Enak Enak Panjenengan Tahu Saya Tidur Berapa Malam Apalan Kitab VK Tahu 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 Tahunya Sekarang Sudah Tahu 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 Rata Rata Orang Selinggu 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 Lebih cantik dari istrinya apa lebih jelek? Kenapa kok dia selingkuh padahal istrinya lebih cantik? Turung roh asli ini. Betul bu? Senang ibu-ibu. Tuh. Sebelah sini lo paling seru. Sudah. Maka lihat sekarang. Kita mau serius. Ustaz tidak usah pakai tanya-jawab ya. Kita selesaikan aja ya. Sekarang panjangan buka. Di dalam Al-Quran pada surat Ashura. Surat apa? Ashura. Ayat yang ke-27. Surat apa? Ashura. Ayat. Tulis. Pas yang petis gak ditulis. Pas kuyon ditulis. Ashura 27. Apa ayatnya Allah katakan? Walau basatallahur rizqa li'ibadihi labaghahu fil ardu. Walakin yunazzilu biqadarimma yashak. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Al-Quran bi'ibadihi khabirun basir. Wih ini ayat jelas banget. Sekiranya Allah jadikan semua orang itu kaya raya. Kewabes oke. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kacau dunia ini pak. Ganok sih. Gelem nandur kentang. Kabe kepingin makan kentang. Lu ngapain nandur? Crazy rich. Kalau saya pengen saya tinggal? Beli. Loh. Sementara orang lain juga mikir yang sama. Lala apa nandur? Kepingin kari? Tuku. Coba kalau gak ada yang nandur kentang. Orang pengen makan kentang beli dimana? Maka ada yang Allah jadikan petani? Kentang. Ada yang pembeli? Kentang. Maka Allah bilang kalau Allah jadikan semuanya kaya, rusak tatanan bumi. Terus bagaimana ya Allah? Walakin akan tetapi yunazzilu bi'qadari mayasha. Allah akan turunkan rezeki sesuai kadar kebutuhannya masing-masing. Maka ingat. Tidak ada orang itu kurang. Tidak ada. Karena yang bagi siapa? Allah maha tahu. Maka gak ada kurang. Loh ustaz kalau gak ada kurang kenapa ada orang utang? Ayo jawab. Katanya gak ada yang kurang. Kenapa kok ada yang utang? Kepet. Curhat mas. Kenapa? Dibilang Allah yang bagi. Karena Allah yang bagi Allah maha tahu. Allah maha adil. Terus kan tidak ada yang kurang. Pasti cukup. Kenapa ada orang utang? Karena mainnya keinginan bukan kebutuhan. Paham? Karena mainnya apa? Keinginan bukan kebutuhan. Maka orang miskin. Maaf ini bukan nunjuk siapapun. Maka orang miskin. Gaya hidupnya harus menyesuaikan. Ojo melarat mangane pizza. Miskin makannya. Fried chicken. Miskin itu ya tempe tahu cukup. Insya Allah cukup. Lah ini yang bikin kurang apa? Miskin. Beli bajunya di mall. Gak usah mall. Pasar batur cukup. Mall gak bisa dinyang. Pasar batur bisa ditawar. Mall gak usah dihutang. Pasar batur kan kenal sama yang jual. Mbak, ulan ngarep yuk. Nah, maka gak ada yang kurang. Kalau kita menyesuaikan apa yang kita butuhkan. Tapi sayangnya manusia itu melebihi apa yang dia butuh. Dia melayani apa yang dia inginkan. Belum butuh HP Android. Anak-anak SMP itu loh. Saya lihat tadi ada Nisa Sabian disini. Pegangnya Android. Aplikasinya ada 27. Paling sih yang kanggu mek telu. WA, Facebook, Instagram. Lian ini gak kanggu. Oh, satu lagi. Aplikasi foto 360. Untuk nipu calon konsumen. Astagfirullahaladzim. Nah, coba lihat. Nah, maka tak kasih cerita. Bahwasannya rezeki itu yang bagi siapa? Dan pembagiannya pasti adil. Panjendengan tahu seorang ulama besar namanya Hatim Al-Asom. Siapa namanya? Hatim Al-Asom. Kenapa dibilang Asom? Tuli. Padahal dia tidak tuli. Ceritanya begini. Dia ulama besar. Ada perempuan. Itu mau minta fatwa. Eh, perempuan itu ternyata pas minta fatwa. Gak sengojo kepentut. Di depan ulama besar. Jaga perasaannya perempuan itu. Itu Imam Hatim pura-pura tuli. Mbak, kalau ngomong yang keras dong. Saya gak dengar. Saya ini laki-laki tuli. Perempuannya apa? Ah, lega hati kok. Gak kerungu. Dia lupa bahwa walaupun gak ada suara, ada. Itu Imam Hatim Al-Asom. Jadi pura-pura tuli. Jaga perasaannya siapa? Perempuan. Aduh, saya sudah keburu waktu ini. Imam Hatim Al-Asom ini hadirin. Dia orangnya miskin papa. Apa miskin papa itu? Miskin yang sudah sangat miskin. Anaknya banyak. Anaknya banyak. Maka orang zaman dulu bilang banyak anak, banyak. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul. Karena setiap anak yang lahir bawa rezekinya masing. Kenapa takut? Kita ini ditakut-takuti tok. Sementara yang nakut-nakuti miskin itu siapa? Setan. As-syaitanu yukhawifukumul faqr. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Akhirnya apa? Gak wani sodako. Gak wani nduwi anak. Oke. Gak wani. Setan bikin takut. Bu ya. Masuk enggak suara saya tadi? Enggak masuk. Ustaz Abadi Masya Allah. Nanti konsultasi pribadi kita ya. Jabri. Jangan disini ada istri antum. Sudah? Maka Hatim al-Asom enggak pernah kedenger cerita kelaperan. Padahal anaknya banyak. Beliau orang miskin. Sudah? Suatu hari Hatim al-Asom ini biasanya ceria terus. Mukanya enggak pernah murung. Mukanya enggak pernah apa? Murung. Enggak pernah murung. Tapi apa yang terjadi ya? Hadirin. Suatu hari berhari-hari mukanya cemberut. Mukanya cemberut. Sampai anak perempuannya bingung. Pak. Niki kata sebutan biasa nih. Enggak seperti biasa ini. Kenapa? Biasanya ceria. Kok beberapa hari saya lihat wajahmu murung. Bapaknya bilang gini nak. Saya kepengen berangkat haji. Tiap tahun saya tahan. Kepengen berangkat enggak bisa karena enggak punya uang. Kepengen berangkat enggak bisa enggak punya. Tahun ini keinginan itu enggak bisa ditahan. Keinginannya enggak bisa diapain? Ditahan. Seakan-akan sepertinya harus berangkat. Itu yang bikin saya kepikiran nak. Sampai wajah saya apa? Murung. Apa kata anak perempuannya umur sembilan tahun? Pak. Berangkat aja. Enggak usah ruwet. Tuh. Bapaknya bilang, eh saya kenal yang ngomong. Lengge pak. Berangkat saja. Enggak usah bingung. Bapaknya bilang, berangkat sih berangkat. Uangnya mana? Anak kecil itu bilang apa? Pak. Bukankah dulu panjen dengan cerita. Kalau orang ikhlas menghadap untuk datang kepada Allah. Allah tidak akan mensiasiakan dia. Iya betul. Nah sudah pak. Mosok sampean yang ngomong, sampean yang lupa. Iya wes bismillah. Tapi satu kata bapaknya. Ibumu beritahu. Bahwa bapakmu kepingin berangkat. Gaji. Berangkat anak perempuan ke ibunya. Bu saya mau tanya. Iya. Bapak kita. Suamimu. Ya enggak gitu ya. Masa anak ngomong suamimu. Bapak kita bu. Itu pemberi rezeki. Atau pemakan rezeki. Atau pemakan rezeki. Ayo yang mana? Panjen dengan suami. Suami itu pemberi rezeki atau pemakan rezeki. Pemakan. Karena yang memberi rezeki siapa? Allah. Ibunya jawab. Yo. Pemakan rezeki. Oke ibu. Berarti sekarang begini ibu. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Berarti bapak bagian apa? Makan. Berarti kalau bapak pergi. Allah masih ada. Rezeki dijamin enggak? Jamin. Berarti kan yang makan berkurang. Berarti tambah ke apa tambah didi? Yo. Jangan tambah ke. Lai sudah bu. Ini bapak mau berangkat haji. Eh? Duit apa? Langsung ibunya gitu kan. Anak ibu. Katanya yang ngasih rezeki Allah. Bapak ngetekno rezeki. Berarti kalau bapak pergi kan rezekinya tambah banyak. Karena yang ngasih rezeki Allah masih ada. Bapaknya sudah pergi. Oh ya sudah wis. Suruh berangkat. Sudah. Ketika dapet izin dari istri. Maka Imam Hatim Al-Aswam kerja keras. Cari uang untuk modal berangkat haji. Namanya memang rezekinya enggak banyak. Sak keras-kerasnya kerja. Yo oleh mek titi. Dapet cuma sedikit. Apa yang terjadi ya hadirin? Setelah dia kerja. Waktu berangkat haji. Uangnya dibagi dua. Pas. Cukup untuk keluarga makan selama tiga hari. Dan untuk Hatim Al-Aswam cukup untuk perjalanan tiga hari. Di rumah cukup untuk berapa hari? Tiga. Untuk anak dan istri. Untuk beliau berangkat haji cukup berapa? Tiga hari. Sip kan? Pembagiannya pas. Wih sebagi loruh. Kau cukup telu. Aku cukup. Tiga hari. Tapi masalahnya. Berangkat haji di zaman itu. Budale Saulan. Di Mekah satu bulan. Pulang satu bulan berapa? Tiga bulan. Cukupnya cuma buat berapa? Tiga hari. Kira-kira jadi berangkat apa enggak? Kalau panjenengan kira-kira seperti itu berangkat apa enggak jadi? Berangkat apa enggak jadi? Belajar dari Hatim Al-Aswam. Berangkat. Bismillah. Tawakkal na'alallah. Tawakkal sama Allah. Sudah. Hari pertama lancar. Hari kedua lancar. Hari ketiga. Roti terakhir mau dia makan. Kepikiran. Ya Allah. Ya Rabbi. Ya Razak. Roti terakhir. Setelah ini besok sampai tiga bulan ke depan saya enggak tahu ya Allah mau makan apa. Dan kepikiran yang di rumah. Yang di rumah juga hari terakhir ya Allah. Saya enggak tahu mereka ini sampai tiga bulan ke depan makan apa. Sudah kan? Setelah roti terakhir selesai dimakan. Dia doa sama Allah. Ya Allah engkau zat yang maham memberi rezeki. Sudah. Tiba-tiba. Kepala rombongan bilang apa? Berhenti. Stop. Bikin tenda kita istirahat. Perjalanan dilanjutkan besok. Tenang. Bangun tenda. Semuanya berhenti istirahat. Terus kepala rombongan bilang apa? Tolong. Carikan orang yang bisa berburu. Kehabisan air. Tolong. Ini teko diisi. Air. Raja pengen minum. Sudah. Kata istrinya Hatim al-Hassam. Sudahlah. Apalah artinya cuma air diisi penuh. Dikasihkan. Ini kasihkan rajamu. Sudah. Raja minum. Bismillah. Kuget raja. Ini minuman seger sekali. Kamu ambil dari mana? Dari rumah yang paling ujung. Masuk ke sana. Suaminya suruh ke sini. Berangkat prajurit. Mbak. Suamimu dicari raja. Raja mau terima kasih. Istrinya Hatim al-Hassam bilang. Tidak ada suamiku. Berangkat haji. Lapor prajurit. Raja. Suaminya tidak ada. Berangkat haji. Apa kata raja? Wih. Baik sekali itu perempuan. Suaminya tidak ada. Dia masih mau berbagi air. Dan panjenengan jangan bayangkan air seperti batur. Di zaman itu air susah. Apa kata raja? Wih. Bilang sama perempuan di rumahnya. Selama suaminya belum datang. Kebutuhan makan dan minumnya ditanggung kerajaan. Subhanallah. Lihat. Siapa yang bagi? Siapa yang bagi? Allah. Berarti apa hadirin? Satu kuncinya untuk rezeki yang kedua. Rezeki yang dibagi. Apa kuncinya? Ko-na-ah. Ko-na-ah itu apa? Ko-na-ah itu apa? Pasrah, cukup, nerimo, ikhlas. Nah, ko-na-ah zaman dulu. Ko-na-ah itu apa? Apa? Ibu-ibu, monggobok. Kasih ibu yang pakai, apa itu itu. Tolong, 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 tolong. Eh, takmir. Ah, meneng to'ai. Salah. Ini bukan nenekmu loh tapi. Sudah tadi pagi. Maksudnya kayak nombayi manengku. Sana, sana, sana. Loh, sampai melaku warunung. Coba yang dapat neneknya melaku deh. Karena yang dapat orang lain. Sudah. Begini, Pak. Ko-na-ah itu bukan cuma nerimo. Kalau orang kaya ko-na-ahnya nerimo. Wah, yo, kenaan. Soge, yo, gak nerimo, ya. Ko-na-ah itu merasa cukup. Weh, soge kok gak? Kerasa cukup, yo. Kenemenen. Ko-na-ah itu ikhlas. Lo, soge kok gak? Ikhlas. Gak bisa. Ko-na-ahnya orang miskin. Apa? Yakin bahwa yang Allah bagi pasti cukup. Itu ko-na-ahnya orang miskin. Pokok yakin seberapapun yang Allah kasih pasti itu ko-na-ahnya orang miskin. Saya mau tanya. Terus ko-na-ahnya orang kaya bagaimana? Wabot. Ayo, angkat tangan yang kaya. Angkat tangan. Duh, kuatir dijalui sumbangan gitu. Ayo yang kaya, angkat tangan. Bagaimana ko-na-ahnya orang kaya? Ayo. Masya Allah. Masya Allah. Saat tisu nih. Terus kadung. Bisa jawab semuanya. Eh, tisu juga. Kasih tisu. Gak boleh ngurangi. Tempatnya gak usah. Tisunya toh. Bawa ternama apa mbak? Dambah simpen dan tengeri. Gak? Masya Allah. Ayo. Ko-na-ahnya orang kaya. Bingung. Jangan. Begini pak. Ko-na-ahnya orang kaya. Jazakumullah khair. Maturusun pak. Barakallahu fiqh. Semoga Allah berkayi panjendengan. Begini. Ko-na-ahnya orang kaya. Apapun yang telah lewat batas kebutuhan. Itu orang kaya harus yakin bahwa itu Allah nitip untuk dibagi sama orang miskin. Berat apa ringan? Pokok panjendengan sudah sampai batas cukup berarti yang sisa dari cukup milik siapa? Allah nitip untuk diberikan kepada siapa? Coba orang kaya ko-na-ahnya begini pak. Tidak ada orang miskin. Betul tidak? Tapi sayangnya orang kaya sekarang. Hai guys. Ini lambu. Ini Ferrari guys. Ini kamar mandi saya guys. Klosetnya terbuat dari lapisan emas. Itu tidak ko-na-ah. Nah sekarang maka untuk rezeki yang kedua kuncinya ko-na-ah. Terakhir ketiga. Sebelum penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjut dikit ya. Boleh ya? Karena saya tidak yakin kita bakal panjang umur itu tidak yakin. Biasa jadi tidak ketemu maneng. Biasa jadi panjendengan duluan atau atau saya duluan takziah. aman ya suka ya suka sip. Kan namanya umur di tangan siapa bu? Allah. Boleh jadi setelah ini kita tidak ketemu siapa tahu kan? Bisa jadi panjendengan meninggal duluan. Atau kalau saya panjang umur saya takziah duluan. Ya tidak tahu siapa yang tahu umur di tangan. Allah ya sudah. Itu semuanya umur di tangan Allah. Saya lanjutkan dikit bu ya. Boleh ya? Boleh ya? Yang sebelah sana. Boleh ternapur-boleh. Sedikit lagi ya. Ya. Soalnya panjendengan berdiri Pak. Saya khawatir panjendengan apa. Capek. Tidak apa-apa tapi insya Allah. Mudah-mudahan berkah waktunya. Amin. Yang ketiga. Rezeki yang dijanjikan. Saya mau tanya apa rezeki yang dijanjikan? Rezeki yang dijanjikan itu. Rezekinya belum wujud. Belum ada. Tapi Allah baru ngasih berupa apa? Janji. Sementara sifatnya Allah. La yukhliful mi'at. Apa la yukhliful mi'at? Tidak mungkin mengingkari janji. Sekarang begini. Ini rezeki yang dijanjikan. Saya punya anak namanya Ikrimah. Umur 8 tahun. Saya bilang sama Ikrimah. Ikrimah. Kalau Ikrimah bisa hafal Quran. Sebelum umur 10. Ikrimah Abi belikan sepeda motor. Sepeda motornya sudah ada atau belum? Tapi anak saya dapat sekedar berupa apa? Janji. Ada syaratnya enggak? Apa syaratnya? Hafal. Al-Quran. Panjenengan sama Allah juga sama. Ada rezeki yang panjenengan bisa tarik dengan syarat. Syaratnya dipenuhi. Syarat yang pertama. Bagaimana cara narik rezeki? Syarat yang pertama. Ini masih berupa janji. Allah akan kasih kalau panjenengan jalankan syaratnya. Apa syaratnya? Nomor 1. Takwa. Nomor 1 apa? Apa dalilnya? Waman yataqillaha yaja'allahu makhraja. Wairzukhu. Min haythu la yahtasib. Dikasih rezeki dari tempat yang tidak pernah panjenengan pikirkan. Maka kalau panjenengan bertakwa, rezekinya datang enggak? Pasti datang. Kenapa? Karena yang menjanjikan siapa? Allah. Cuma sayangnya takwa kita salah. Kita takwa untuk minta uang. Padahal rezekimu belum tentu uang. Boleh jadi dengan takwa istri dibikin soliha. Bisa jadi dengan takwa anak-anak dibikin anak-anak yang solihin dan solihat. Bisa jadi dengan takwa awak ditatik. Seger. Yang kedua. Sodakoh. Sodakoh itu narik rezeki enggak? Narik. Allah berjanji dalam hadith kudsi. Sedekahlah. Aku sedekah buat kalian. Dalam ayat yang lain. Sedekah satu dikali lipatkan jadi berapa? 700. Sampai lebih dari 700. Terutama sedekah di waktu pagi. Rasulullah mengatakan setiap pagi Allah turunkan dua orang malekat. Bu, 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 bu. Ini loh pentingnya sedekah pagi. Sedekah subuh. Allah kirimkan dua orang malekat tiap pagi. Malekat yang pertama doa sama Allah. Kalau malekat yang berdoa kira-kira diijabah atau tidak? Diijabah. Apa doanya malekat? Ya Allah orang yang pagi hari ini sedekah bikin jadi kaya. Siapa yang berdoa? Malekat. Syaratnya pagi-pagi harus sedekah. Malekat yang kedua juga berdoa. Tidak mau kalah. Allahumma a'ati mum sikan talafah. Ya Allah yang pagi-pagi wis medit. Bikin dia bangkrut. Itu syaratnya. Maka kalau panjenengan pagi-pagi sedekah. Allah kasih rezeki yang berlipat. Intinya apa? Ini yang menjanjikan siapa? Yang kedua. Yang Allah janjikan mungkin enggak Allah ingkari. Yang ketiga. Berarti untuk narik janji perlu syarat. Syaratnya harus dipenuhi. Termasuk syarat untuk dapat rezeki itu apa? Salat. Salat. Dalilnya. Surat Taha ayat 132. Surat apa? Taha 132. Apa Allah katakan dalam surat Taha? Wa'amur ahlaka bis salati wastabir alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuq wal'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat. Dan sabar dalam mendirikan sholat. Terus Allah bilang apa? Saya enggak minta rezeki. Kami yang memberi rezeki. Apa kata Abdullah bin Abbas? Orang yang sholatnya baik, Allah jamin rezekinya dia. Ini janji atau bukan? Janji. Syaratnya apa? Sholatnya harus baik. Maka non sewu mohon maaf permisi. Kalau panjenengan kerosor rezeki ini sempit, seret, cupet, titik, kurang. Jangan-jangan sholatnya males. Maka obati kurangnya rezeki dengan sholat yang baik. Itu janji dari Allah. Dan itu rezeki yang dijanjikan. Terakhir rezeki yang dimiliki. Apa itu? Kita kasih dalil langsung biar enggak panjang waktu. Suatu hari, dalam hadith riwayat Bukhari, Nabi Muhammad nyembelah kambing. Terus sama Nabi Muhammad SAW, kambingnya diapain? Dipotong-potong. Terus Nabi Muhammad ngomong, Aksimi haya Aish. Bagikan. Sudah, Nabi Muhammad pergi. Setelah Nabi Muhammad kembali, Nabi Muhammad tanya, Aisyah, Sisa apa dari daging kambing yang saya sembelah tadi? Apa kata Ibunda Aisyah? Ya Rasul, habis. Yang tersisa paha depan cuma satu. Apa kata Rasulullah? Aisyah, maaf, kebalik. Apa kebalik itu? yang tersisa semuanya? Yang kita sedekahkan itulah yang kekal. Yang kita sedekahkan itulah yang milik kita. Yang paha depan satu yang bakal kita makan, itulah yang habis. Kenapa? dimakan habis. Tapi yang disedekahkan tetap ada. Maka saya mau tanya, Panjenengan punya rumah? Punya? Sertifikat atas nama siapa? Ustaz Abadi. Boleh saya tanya Ustaz ya? Rumah punya antum. Sertifikat atas nama? Atas nama antum. Oh lala, sudah. Yang rumahnya atas nama dirinya, angkat tangan. Ini dibuat contoh saja. Nama antum siapa Ustaz? Ustaz sudah dapat hadiah? Oh belum? Tidak muter, dok. Dan saya diberikan sebelah sana. Saya sambil tanya Pak ya, namanya siapa Pak? Isman. Bapak Risman. Bapak Risman sertifikat rumah atas nama siapa? Bapak Risman juga ya, namanya Risman. Itu berarti rumahnya siapa? Ya rumahnya Pak Risman. Belum tentu. Misalkan malam ini Panjenengan meninggal. Loh, 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 loh. Loh, loh, loh. Loh, dikai hadiah masuk gak gelam gak contoh. Apa kurang? Tambah satu, tambah satu. Nomor saya, hu. Tambah satu. Misalkan, mudah-mudahan panjang umur. Amin ya Rabbal. Misalkan malam ini Panjenengan meninggal, rumah itu jadi milik siapa? Ahli? Waris. Ada kemungkinan gak Panjenengan malam ini meninggal? Ada. Berarti kalau Panjenengan kepingin rumah itu jadi betul-betul milik Panjenengan, caranya bagaimana? Caranya bagaimana Pak Risman? Biar itu rumah betul-betul, walaupun Panjenengan meninggal, tetap punya Panjenengan. Bagaimana caranya? Disedekahkan. Tambah lagi satu. Pak Risman, kapan mau disedekahkan? Oh, jenggu yang guyu tak ganti sampean loh nanti. Begitu hadirin. Rumah, sertifikat. Nama saya. Berapa? 18 rumah. Mero-mero serangan jantung. Tipe ahli. Kenapa? Itu bukan harta yang dimiliki. Itu tipuan setan. Dunia ini tipuan saja. Kayak tahu ini rumah sertifikat hak milik atas nama Pak Risman. Eh, Allah takdirkan berubah, direbutkan siapa? Ahli waris. Terus bagaimana caranya biar betul-betul jadi milik kita? Ayo, ayo. Ayo, bagaimana caranya biar jadi milik kita? Pak Rozak. Bagaimana caranya Pak Rozak? Mobil itu senia biar jadi milik Pak Rozak? Kasih Pak Rozak. Menurut saya, Pak Rozak. Diwakafkan. Masjid Ahazbi sudah punya akte notaris. Ini mau dapat waris, dapat waris. Mau dapat wakaf loh ini. Segera diurus ya. Nah, maka itu mobil jadi betul-betul milik nama Pak Rozak ketika datang ke notaris. Notaris, ini Ta'mir Masjid Ahazbi Kauman Batur Banjar Negara. Ini saya yang nama mobil ini BPKB-nya Rozak Tana. Saya kepingin mobil ini betul-betul jadi milik saya. Bagaimana? Tulis akte notaris catat namanya jadi surat wakaf untuk mobil operasional Masjid Al-Hazbi. Langsung materai, stempel, tanda tangan Ustadz abadi goyo muling gak mobil. Walaupun yang bawa Ustadz abadi, walaupun mobil dipakai Masjid Al-Hazbi, tapi mobil itu sekarang milik siapa? Pak Rozak. kapanpun Pak Rozak meninggal itu mobil dibawa masuk kuburan. Serius ini. Maka Panjenengan jangan ketipu. Saya suge-suge mati ya susah sampai ada. Tak kasih cerita. Ini teman saya. Astagfirullah. Mudah-mudahan dia gak nonton. Mudah-mudahan dia gak nonton. Begini ceritanya. Teman saya pak, zaman orang belum punya Alphard. Itu bapaknya dia beli Alphard. Alphard baru dibeli seminggu. Allah takdirkan bapaknya meninggal. Meninggal. Padahal itu mobil impian bapaknya. Dan zaman itu belum banyak yang punya mobil Alphard itu. Paling cuma saya terus Panjenengan yoga amin amin gitu loh. Coba yang punya paling cuma saya mau amin tak ya medit sudah eh Allah takdirkan bapaknya meninggal. Apa yang terjadi hal dirin? Karena anaknya tahu itu mobil impian bapaknya itu mobil dibawa ke showroom kursinya dilepas semua untuk memasukkan peti mati karena anaknya berharap bapaknya seneng diangkut pakai mobil impian sudah masuk tempat pemakaman umum petinya turun peti masuk kuburan diuruk tanah mobil pulang masuk showroom kursi kembali malamnya anaknya jalan-jalan pakai Alphard berarti mobilnya siapa? yang beli siapa? jawab yang keras mobilnya siapa sekarang? anaknya padahal yang beli siapa? kita kasih contoh lagi ada satu mubalek di tempat kami beli tanah bangun rumah ada masjidnya ketika usianya mencapai 70 tahun itu rumah tanah dan sak masjidnya diwakufkan untuk Muhammadiyah serius ini terus kita tanya Pak anak panjenengan kan banyak kenapa enggak dibagi anak loh kok enak saya yang beli tanah apa? aku yang beli tanah saya yang bangun rumah siapa? saya yang bangun masjid siapa? saya maka saya mati harus saya bawa piang anak saya kerja sendiri beli tanah sendiri bangun rumah sendiri ini tanah-tanah saya rumah-rumah saya masjid-masjid saya uang-uang saya halali halal milik saya saya mati kudu tak gawo kuburan bagaimana caranya? sertifikat wakuf ayo bismillah wih ini coba sak batur diwakufkan semua pak besok masuk koran saya jamin langsung batur ini viral satu satu kampung kompak wakuf rumah setuju ustad termasuk rumah antum nah itu hadirin maka itu rezeki yang dimiliki karena Rasulullah bilang apa manusia ngomong hartaku hartaku padahal hartamu cuma tiga nomor satu apa yang kamu makan kamu buang apa yang kamu apa yang kamu pakai sampai usang dan yang ketiga apa yang kamu sedekahkan dan itu akan menjadi kekal milik kamu milih mana ya pas pengajian milih nomor tiga mulai ya bingung manik sudah ya itu hadirin ini empat konsep rezeki menurut al-imam al-ghazari rezeki yang dijamin apa yang dijamin makan dan minum rezeki yang dibagi yang bagi siapa Allah rezeki yang dijanjikan syaratnya panjenengan lakukan janjinya Allah datang yang terakhir rezeki yang dimiliki betul-betul milik panjenengan dengan syarat itu awalnya hak milik menjadi surat waqaf atau sedekah barakallahu fikum saya mohon maaf betul ya terlalu panjang sampai jam 9 ibu-ibu mohon maaf bu ya bapak-bapak yang di luar juga mohon maaf ya mudah-mudahan semuanya saya doakan sehat wal afiat saya doakan rezekinya barakah anak turunnya salihin dan salihah insyaallah Allah berikan istiqamah sampai kemudian semuanya diantara kita meninggal dalam keadaan husnul khatima amin ya rabbal alamin doakan saya juga mudah-mudahan sehat terus istiqamah Allah jaga dari semua fitnah amin ya rabbal alamin insyaallah tahun depan bisa ketemu lagi disini amin ya rabbal ikut tahun depan lama sekali kawan mau saya sakit begitu hadirin kita tutup dengan doa kafaratul majlis kita sebentar 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 mana gak ada masuk oh tak matikan data ponsel saya sebentar sabar sebentar sabar saya tadi matikan data seluler akhirnya sekarang ketika masuk masuk semua nah ini begini hadirin rezeki yang keempat rezeki yang betul-betul dimiliki itu adalah rezeki yang milik panjenengan panjenengan apain sedekahkan infakkan atau wakofkan nah sekarang lihat alhasbi ini kameranya yang mana kameranya alhasbi yang mana itu gak malu pakai kamera itu laptopnya mana harga berapa laptopnya kalau dijual harga berapa antum beli harga berapa 16 kamera harga berapa 14,5 kalau di total 14,5 sama 16 30 juta lihat hadirin kameranya alhasbi cuma seharga 30 juta ini mic harga 12 juta itu laptop yang dipakai teman-teman SDO 37,5 juta kamera berapa mas Dian kamera 32 jutaan 3 itu 2 3 berarti 60 lampu ini barunya satunya 12 juta 1 2 3 3 makanya hadirin media ini penting karena media itu apa sekali cerama direkam disebarkan manfaatnya panjang yang mendengarkan juga banyak rekaman kami malam ini siaran besok yang lihat bisa sampai 4 ribu sekarang yang datang di masjid berapa paling 800an seribu katakan seribu ini cuma sekali rekaman tok yang lihat 4 ribu bisa sampai 40 ribu nah berarti kamera ini penting nah dalam keadaan masjid al-hasbi butuh pengadaan kamera betul betul ustad mas rozak tanah masjid butuh kamera itu mobil kalau dijual harga berapa kira-kira siapa lagi mumpung saya lupa namanya bagus 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 rumah kalau dijual harga berapa bagus 1 M punya Pak Agus Pak Tio ada rumah harga berapa kira-kira nah maka kami mengajak untuk teman-teman sekalian sedekah semampunya gak harus banyak ya kan gak harus banyak 5 juta boleh 10 juta boleh 20 juta boleh 5 ribu pun boleh nah maka untuk apa untuk amal yang bakal kekal milik Panjeningan pengadaan alat media masjid al-hasbi nanti dia mau beli kamera mau beli laptop yang bagus mau beli perlengkapan yang bagus supaya tayangan kajian di al-hasbi ini bisa dimanfaatkan dan didengar serta mendatangkan kebaikan untuk banyak orang bagaimana caranya jangan lupa hubungi teman-teman masjid al-hasbi nanti bikin proposal kira-kira butuhnya berapa nanti dibagi orang seribu maksudnya gak kuat ya insyaallah bisa amin ya rabbal alamin itu yang dapat kami sampaikan semoga ada manfaatnya kurang lebihnya mohon maaf hadanallah wa iyakum ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati